Persiapan penyambutan jenazah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho tidak hanya dilakukan di rumah duka. Namun persiapan juga dilakukan pihak keluarga di pemakaman umum Sonolayu Boyolali yang berjarak 1 km dari rumah duka. Secara bergodong royong, sejumlah kerabat warga dan tetangga menggali tanah untuk peristirahatan terakhir almarhum Sutopo. Pemakaman almarhum Sutopo di pemakaman umum Sonolayu ini atas permintaan orang tua yakni Suharsono, Harsosa Putro, dan Sri Rusman. Orang tua dan sejumlah kerabat beralasan agar almarhum lebih dekat dengan keluarga di kampung halamanya. Pak Harsona ini nanti rencana dimakamkan di makaman umum Sonolayu atas permintaan Bapak dari almarhum, Pak Suharsono. Dengan alasan apa? Alasan ya lebih dekat dengan keluarga almarhum. Terus ini proses penggalian sudah selesai ya Pak? Sudah selesai. Kemudian ini nanti akan dibuat kolam. Istilahnya kalau orang sini kolam atau pasangi batako supaya nanti jelasannya biar gak. Karena ini tanahnya pasir biar gak gampang longsor gitu. Diketahui sebelumnya, Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Guangzhou, China. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia akibat penyakit kanker paru-paru. Terima kasih.